Hai sobat kembali lagi di David channel Oke video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara menambahkan pabrikasi di Google Publish Center yang pertama aku mau nunjukin terlebih dahulu blogu yang mau aku tambahkan ke Publish Center nama atau alamatnya yaitu www.kokiasik.blogspot.com untuk blogu sebelumnya yang sudah live ada dua Oke selanjutnya langsung aja buka halaman Google Publish Center lalu pilih tombol Add publication akan muncul kolom publication name primary website property dan pilihan location jika sudah diisi kemudian centang kolom kiri bawah lalu klik tombol Add publication kemudian sobat klik tombol publication setting isi kolom dan perlu diperhatikan tanda bintang merah wajib untuk diisi ya Nah di bagian primary website property URL disini sudah verifikasi sobat tetapi jika saya nanti meminta untuk verifikasi lagi tinggal di klik saja tombol verifikasinya ya sobat jika sudah diisi semua klik tombol next dibagi bagian visual style akan diminta untuk upload square logo rectangular logo dan upload font jika sobat menggunakan font khusus terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! yang lebih baik selanjutnya terima kasih telah menonton! yang lebih baik dan klik tombol Save jika sudah kemudian klik tombol save jika sudah klik tombol edit, lalu isi publication description pilih publication kategori, lalu klik tombol next di bagian section, klik tombol new section, pilih feed isi section title, isi rss, atau atom feed url kemudian klik tombol add, lalu klik tombol next nah disini terdapat permintaan untuk verifikasi ulang ya sobat kita save terlebih dahulu, lalu klik tombol go to publication setting klik verify in search console, kembali ke home, lalu klik google news klik tombol edit, pilih review and publish, lalu klik tombol review jika konten masih belum tampil, klik tombol refresh di browser nah konten sudah tampil sobat, kembali ke review and publish lalu klik review masukkan nama, kontak email, title, organization MURDARุ, summer, email, email, click, getE silicone, Love, buff qui jonka ke sidang, facebook, biad46, recuerda, keteruangan, tufa tiong, kanisation, kalian klik tombol apa kata밥 kemudian centang kotak kiri bawah, jika sudah, klik tombol submit, lalu klik tombol publish. di bagian kolom google news, terdapat pesan in review ya sobat, nah setelah menunggu sekitar 2 hari, akhirnya blog bisa live di google news. oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. jangan lupa subscribe dan share untuk kemajuan channel ini, sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.